Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Disini kami akan memenuhi salah satu tugas Praktikum sediaan kosmetik estetik yaitu Postes formulasi sediaan masker peel-off spirulina Dengan dosen pengampu apotekar Panji Wahlanto Empam Dengan anggota kelompok kami ada Adam Latif, Handisa Rahmawati, Ernawati Kurniasi, Handi Supriyadi, Reja Husnul, Safira Kalista, Sulistiani, dan Tiara Karisma Tujuan dari Praktikum formulasi sediaan peel-off spirulina Yang pertama, mampu memahami definisi, pungsi, dan formula sediaan masker peel-off spirulina Yang kedua, mampu melakukan formulasi sediaan masker peel-off spirulina Untuk dasar teori, menurut KBBI Masker adalah sediaan yang berwujud cairan atau bahan lunak Yang dioleskan untuk membersihkan dan mengencangkan kulit, terutama kulit wajah Saat ini banyak sekali jenis masker yang beredar Di antaranya masker serbuk, gel, dan kering Masker gel adalah salah satu masker yang praktis Karena setelah kering, masker tersebut dapat berlangsung diangkat tanpa perlu dibihas Masker gel biasa dikenal dengan sebutan masker peel-off Manfaat masker gel antara lain dapat mengangkat kotoran dan sel kulit mati Sehingga kulit menjadi bersih Menurut SNI 1660701999 Bentuk sediaan masker yang digunakan memberikan rasa kencang pada kulit dan efek membersihkan Kadar air yang diperselatkan secara umum tidak lebih dari 10% Menurut keputusan Direktur Jenderal Pengawetan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia 00.064.02894 menetapkan senar uji mikroba pada setiaan masker wajah dapat angka lempeng total maksimum 10, pangkat 5 Fungsi masker peel-off memiliki beberapa fungsi diantaranya Mampu merayaksasikan otot-otot wajah Membersihkan, menyegarkan, melembabkan, dan melembutkan kulit wajah Menurut PSRan 2009 Masker berbentuk gel mempunyai beberapa keuntungan diantaranya Penggunaan yang mudah Mudah untuk dibilas dan dibersihkan Metodo praktikum ada formulasi sediaan Formulasi sediaan terdiri dari Polipinil alkohol 12% Polipinil pirolidon 2% Karbopol 0,5% Propirinlicol 2% Etanol 12% Trietanolamid 0,5% Penoxietanol 0,2% Spirulina serbuk 5% Dan Aquadesan 100% Untuk alat dan bahan yang digunakan Untuk alatnya ada Bakker gelas 100, 250, 500 ml Gelas ukur, batang pengaduk, timbangan analitik Untuk bahan yang digunakan Polipinil alkohol, polipinil pirolidon, karbopol, propirinlicol, etanol, trietanolamid, enoxietanol, spirulina serbuk, dan Aquadesan 100% Untuk prosedur kerjanya Pertama, timbang semua bahan Kemudian karbopol didispersikan ke dalam Aquades Kemudian PPA didispersikan dalam air panas sampai terbentuk gel Campuran PPA dan karbopol aduk sampai homogen Kemudian masukkan penoxietanol dan trietanolamid ke dalam campuran tersebut Kemudian masukkan sisa Aquades dan Alkohol aduk sampai homogen Kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam wadah kemasan Setelah sediaan jadi Kemudian dilakukan evaluasi Evaluasi yang dilakukan itu ada uji organoleptis, uji pH, uji homogenitas, uji waktu kering, dan uji daya sebar Selanjutnya ada hasil praktikum Yang pertama, perhitungan Di sini kami akan membuat 150 gram masker spirulina Untuk perhitungannya bisa dilihat di layar yang telah ditampilkan Yang kedua, ada penimbangan Untuk PPA ditimbang sebanyak 18 gram Untuk polipenil pirulidol 1,5 gram Untuk karbopol 0,75 gram Untuk propenil nico 3 mili Untuk etanol 8 esmap 19,5 mili Untuk trietanolamid 0,75 mili Untuk penoxietanol 0,3 mili Untuk spirulina serbuk 7,5 gram Untuk akuadesnya 98,7 mili Yang ketiga, ada tabel hasil evaluasi Untuk pertama, hasil organoleptis Warnanya hijau tua Baunya bau has spirulina Teksturnya gel Untuk kesimpulannya memenuhi syarat Yang kedua, untuk uji homogenitas Hasil yang didapatkan itu homogen Kesimpulannya memenuhi syarat Yang ketiga, uji pH Untuk standarnya itu 4,5 sampai 8 Hasil uji yang didapatkan Menghasilkan pH dari rata-rata 6 Untuk kesimpulannya memenuhi syarat Yang keempat, ada uji waktu kering Untuk standarnya itu Kisaran keringnya itu 15 sampai 30 menit Untuk rata-ratanya Hasil yang didapatkan 23,6 menit Untuk kesimpulannya memenuhi syarat Untuk uji daya sebar Untuk persyaratannya itu 5 sampai 7 cm Untuk hasil yang didapatkan itu 5 Dengan kesimpulan memenuhi syarat Untuk pembahasan Pada praktikum ini Dilakukan pembuatan masker pil-op spirulina Dengan jad aktif spirulina 5% Spirulina digunakan sebagai jad aktif Karena memiliki banyak kinyawa kimia Yang memberikan manfaat untuk kodit Khususnya daerah wajah Manfaat spirulina juga Terdiri dari nutrisi geji yang lengkap Yang kaya akan asap amino esensial Vitamin dan keretonin Meliana 2003 Setelah sediaan selesai dibuat Kemudian sediaan di uji meliputi Uji organoleptik Uji pH Uji tipe kering Uji homogenitas Dan uji daya sebar Hasil dari uji organoleptis Yaitu warnanya hijau tua Bau khas pirulina Teksturnya cil Untuk uji homogenitas Sediaan yang didapat homogen Untuk uji pH Dihasilkan rata-rata menghasilkan 6 Untuk uji daya sebar Menghasilkan rata-rata Dengan hasil 5 cm Untuk uji waktu kering Hasil yang didapat Dengan rata-ratanya yaitu Waktu kering sebesar 23,6 menit Dari hasil data evaluasi Menunjukkan Bahwa nilai Atau hasil evaluasi Yang melakukan semuanya Memenuhi standar Untuk kesimpulannya Dari percobaan yang telah dibuat Yaitu sediaan masker Pilops pirulina Dapat disimpulkan Yaitu sebagai berikut 1. Sediaan masker Pilops pirulina Sering digunakan Sebagai masker alami Yang kaya akan vitamin Dan nutrisi 2. Evaluasi sediaan Masker pilops pirulina Dapat dikatakan Memenuhi standar Karena sesuai dengan literatur Meliputi uji organoleptis Uji pH Uji homogenitas Uji daya sebar Dan uji waktu kering Untuk lampirannya Bisa dilihat Mungkin cukup sekian Pemaparan post test Dari kelompok kami Mohon maaf Bila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh